Sampailah kita ke sesi yang kedua dengan judul Brain to Brain Loop in Clinical Laboratory yang akan dipandu oleh Dr. Ida Ayu Putri Wirawati, Spesialist Pathology Clinic Consultant. Untuk CV-nya, boleh ditayangkan. Dr. Ida Ayu Putri Wirawati menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana dan Pasar, kemudian melanjutkan spesialisasi patologi klinik dan konsultan penyakit infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, Surabaya. Saat ini beliau aktif di Organisasi IDI, PDS Patklin, HKKI, dan ILKI. Kepada Dr. Ida Ayu, waktu dan tempat kami bersilakan. Selamat siang. Terima kasih atas perkenalannya. Pada sesi kedua ini, setelah kita rehat sejenak, akan dimulai oleh dua pembicara. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Nama budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk selanjutnya, baiklah kita langsung kepada pembicara pertama, yaitu yang sudah tidak asing lagi, yang sudah kita kenal beliau, yaitu Dr. Chan Sian Hua, MSC, spesialis patologi klinik, yang akan membawakan materi mengenai Enhancing Laboratory Service, Trots, Digital Management. Dan kemudian, untuk pembicara kedua, oleh Dr. Betia M. Bermawi, spesialis patologi klinik, beliau akan membawakan materi mengenai Using Information Technology for Control Management. Pada beliau, mungkin yang pertama adalah Dr. Chan Sian Hua untuk materinya. Sebelum materi disampaikan oleh beliau, mungkin bisa, kami akan membacakan kurikulum VT beliau. Dr. Chan Sian Hua, MSC, spesialis patologi klinik, menamatkan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1982, dan dengan memperoleh MSC, Intropical Clinical Medicine, di Universitas Maidong, dan sebagai dokter spesialis patologi klinik di FK Universitas Indonesia pada tahun 1995. Sedangkan pekerjaan saat ini, beliau di RR, sebelum menjadi dokter spesialis patologi klinik, pernah di RSUD Pasar Rebu, tahun 1982 sampai 1990, dan kemudian sebagai dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Primer Jati Negara, Jakarta dari tahun 1995 sampai sekarang, dan juga di Lab Klinik Western Indo. Kemudian juga beliau di RSUD Koja, sebagai dokter spesialis patologi klinik dari tahun 1995 sampai 2016. pelatihan yang pernah beliau tekuni adalah pelatihan SMI ISO 15189 2012, Laboratorium Medik Persyaratan Mutu dan Kompetensi pada tahun 2017, dan tahun 2018 sebagai peserta workshop, uji stabilitas, uji homogenitas, uncertainty, dan seed score di Universitas Yarsi, jadi bulan tahun 2018. Kemudian juga mengikuti pelatihan pemahaman SMI ISO 17043 2010 di Rumah Sakit Dharma Is, Ruang Diklat Jakarta pada tahun 2019. Untuk itu, kepada beliau, dokter Chang Sian Bua, kami persilahkan, mohon izin waktu 25 menit untuk pemaparan, dan izin nanti kami akan mengingatkan kembali 5 menit sebelum sisa jendah waktu masih ada. Jadi kami akan mengingatkan dan mohon kepada Bapak Ibu para peserta, kalau ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat, dengan format, chat dengan format, nama, kemudian dari institusi, dan kemudian pertanyaan ditujukan ke dokter Chang Sian Hua. Karena setelah pemaparan dari dokter Chang Sian Hua akan dilangsungkan dengan diskusi, dan diskusi untuk para peserta yang mengajukan pertanyaannya. Untuk itu, silakan dokter Chang Sian Hua untuk pemaparannya. Terima kasih dokter Ida Ayu Putri. Selamat siang saya ucapkan kepada para profesor, dan teman sejauh sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Akam 2022, yang telah berkenan mengundang saya untuk berbicara dalam acara ini. Baiklah, pada hari ini saya ditugaskan untuk membawa presentasi mengenai enhancing the laboratory service through digital management. Saya izin untuk share. Kita tahu dengan peningkatan daripada kepedulian masyarakat akan kesehatan, dan juga akses kepada fasilitas kesehatan makan meningkat, dan juga banyaknya penyakit-penyakit kronis, makin-makin banyak pasien datang ke laboratorium. Dengan mengharapkan suatu pelayanan yang lebih cepat dan lebih terstandarsisasi kualitasnya. Dan selain itu, kita juga tahu bahwa pelayanan kedokteran di masa depan itu adalah suatu perform medicine, predictive, preventive, personalized, and participatory. Bagaimana laboratorium dapat berpartisipasi dalam hal ini? Selain itu, peningkatan dalam otomasi dan digitalisasi sangat berkembang dalam dunia IVD laboratorium. Dan kita juga tahu sekarang aksesibilitas daripada internet, mobile device, wearable technology, dan juga cloud-based technology sudah makin banyak dan dapat diakses oleh semua orang. Bukan hanya orang-orang kelompok tertentu. Oleh karena itu, digital management merupakan suatu hal yang saat ini sangat berkembang untuk dapat memenuhi kebutuhan suatu proses atau suatu organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah dalam hal laboratorium. Bagaimana digital management itu dapat bermanfaat dalam pelayanan laboratorium? Kita tahu bahwa salah satu digitalisasi yang ada di laboratorium itu adalah penggunaan daripada laboratorium information system yang menggabungkan semua proses daripada laboratorium mulai dari pre-analytics sampai dengan post-analytics. Dalam ini yaitu dari registrasi, placement collection, distribusi, analitik, dan validasi daripada hasil. Di mana laboratorium information system yang kita gunakan ini mengatur workflow daripada laboratorium dan mengintegrasikan instrumen dan data-data yang ada dan dapat menggunakan untuk specimen tracking dan data management. Tetapi kita tahu saat ini sebagian besar itu masih hanya dari pre-analytics sampai post-analytics. Sedangkan kalau kita tahu tema daripada topik hari ini adalah brain-to-brain look. Sebenarnya kita harus juga sampai kepada dari pre-pre-analytics sampai post-post-analytics. Dan tentunya di kedepan hari kita harus mengembangkan hal tersebut. Bagaimana suatu laboratorium information system sebagai suatu bentuk digitalisasi dapat membantu proses pelayanan di laboratorium? Kita tahu proses di laboratorium itu adalah suatu proses yang sangat bertahap, multi-proses, dan di mana pada masing-masing proses itu kita mempunyai ada lagi sub-sub-proses yang kita harus tetap tertelusur dan juga dapat dipantau butuhnya. Registrasi merupakan suatu tempat yang sering sekali merupakan tempat yang merupakan tempat untuk kesalahan di laboratorium. Karena banyak sekali manual, pekerjaan manual dilakukan di tempat ini. Tetapi registrasi merupakan tempat yang paling penting karena segala sesuatu permintaan daripada laboratorium, permintaan dari dokter ada di tempat registrasi ini. Sedangkan hal ini masih dilakukan secara manual. Tetapi dengan menggunakan digital information system kita bisa melengkapi semua permintaan dari dokter dan seperti permintaan laboraturnya dan bagaimana mengirimkannya, apakah dengan email, apakah harus dikirim lewat his, dan bagaimana dalam bentuk apa, apakah dalam bahasa Inggris, apakah harus memakai SE unit, semua bisa diatur dengan adanya laboratorium information system ini. Sehingga hal ini tentu akan mengurangi kesalahan atau keterlambatan dari hasil diterima oleh pasien. Registrasi itu juga bisa dihubungkan dengan bagaimana pasien itu nanti bagian billing atau bagian finance kita bisa menagih pasien itu nanti di kemudian harinya. Semua data yang ada di registrasi itu sangat penting dan tentunya akan diteruskan dengan LIS itu kepada bagian pengumpulan specimen. Data yang ada akan terus tertelusur kepada proses-proses yang lainnya. Dengan adanya digitalisasi daripada proses laboratorium ini, maka pada spesies collection kita tidak lagi memakai kertas-kertas atau memanggil mengalami kesulitan karena pasien merasa tidak dipanggil sesuai urutannya. Passion queuing bisa dapat diatur, kita juga bisa mengetahui pasien-pasien yang mana yang memerlukan pelayanan dengan cepat, dan kita juga bisa sudah melakukan positive identification karena sudah ada di sana nama dan tanggal lahirnya yang kita bisa lihat dengan benar dan juga barangkali juga kita bisa melakukan positive identification dengan foto yang sudah bisa dilakukan secara digital saat ini. Selain daripada data-data yang sudah kita dapat daripada pendaftaran tersebut, bagian specimen collection juga mempunyai keharusan untuk bisa mengisi data-data lain yang dapat dipakai untuk proses selanjutnya. Jadi sebenarnya suatu laboratorium information system itu adalah suatu proses yang berkelanjutan di mana masing-masing bagian harus melakukan tugasnya dengan benar agar bisa menjadi data bagi bagian berikutnya. Di bagian sini berbagai hal yang bisa menjadi penting untuk bagaimana kita memvalidasi hasil atau menelusuri masalah untuk diisikan adalah seperti bagaimana persiapan pasien sebelum diperiksa apakah ada hal-hal tertentu yang harus dicatat apa yang harus dipakai untuk pengambilan bahan ini misalnya tabung apa yang harus dipakai apakah ada masalah pada pengambilan bahan semua itu bisa terangkup dalam pada diintegrasikan atau dicatat dalam pengambilan bahan tersebut. Tentunya juga ini bisa dipakai kalau kita mau sesuai dengan kebutuhan kita untuk pencatatan berapa banyak consumable atau tabung yang akan kita pakai. Seperti ini di sini kita lihat harus diambil adalah darah beku untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini dan berapa banyak yang diambil tabungnya dan siapa yang mengambil dan apa yang kondisi-kondisi ini bisa dicatat di sini. Yang tentunya data-data ini nanti akan bermanfaat bagi proses selanjutnya. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa kalau ada pasien-pasien yang perlu pengambilan darah lebih cepat dan bisa dipanggil lebih cepat. Ini adalah sebagian yang bisa dilakukan dengan digitalisasi. Di beberapa tempat, tempat pengambilan darah seperti di rumah sakit tidak sama dengan tempat bagaimana spesemen diterima di laboratorium. Dengan digitalisasi maka terjadi ke konektivitas daripada data, daripada spesemen collection itu dengan bagian penerimaan di laboratorium. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan di mana kita bisa mengetahui kapan sampel diambil dan kapan sampel diterima di laboratorium. Dan juga di bagian penerimaan laboratorium itu di mana kita melakukan prosesing daripada spesemen, kita bisa menstandardisasi prosesing daripada spesemen inti itu. Misalnya bagaimana berapa lama kita akan meneruskan spesemen itu ke bagian analisa atau berapa lama kita baru boleh melakukan sentrifugasi dan berapa banyak kecepatan daripada sentrifugasi tersebut. Dan tempat ini juga merupakan tempat yang penting agar tidak terjadi suatu spesemen yang hilang atau spesemen yang tidak terlacak dengan adanya distribusi pada tempat ini. Dan tentunya pencatatan-pencatatan daripada mutus spesemen juga dapat dimasukkan di bagian distribusi ini. Sebagian pencatatan ini seperti mutus spesemen mungkin secara manual tetapi secara digital ini akan diteruskan nanti pada waktu kita melakukan verifikasi. Spesemen yang akan dipreset akan diteruskan ke bagian analitik. Itu adalah proses daripada suatu proses laboratorium ya. Dengan adanya interfacing antara alat dengan sistem informasi laboratorium yang sudah banyak dilakukan saat ini, maka tentu banyak hal yang dapat diinterface dari alat itu kepada sistem informasi laboratorium. Seperti hasil daripada pemeriksaan yang akan mengurangi kesalahan transkripsi daripada hasil, flagging-flagging yang terjadi di alat maupun pemantuan mutu. Dengan memakai suatu sistem informasi laboratorium, kita tahu kita bisa mengurangi banyak sekali beban kerja yang kita harus lakukan bila kita melakukan suatu pemantuan mutu internal secara manual. Dengan suatu sistem informasi kita bisa melakukan. Perencanaan daripada pemantuan mutu internal itu dengan menentukan berapa banyak materi yang kita akan pakai, berapa level, dan berapa kali dalam sehari kita akan melakukan. Selain itu juga kita tahu sekarang dengan adanya sigma rule, maka untuk tiap parameter dimungkinkan untuk mempunyai rules yang berbeda-beda. Itu tentunya tidak bisa kita lakukan dengan secara manual, karena akan sangat memakan waktu dan memakan tenaga yang sangat besar. Dengan menggunakan suatu digitalisasi dan sistem informasi laboratorium, tentu ini dapat diinkorporasikan ke dalam suatu sistem di mana untuk masing-masing parameter kita bisa memakai suatu rules yang berbeda. Dan juga menganalisa daripada rules-rules itu apakah masih memenuhi persyaratan yang ada. Dengan melakukan perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan secara otomatis. Pemakaian ini juga memungkinkan untuk kita melakukan penghentian daripada transfer dari alat kepada sistem. Hasil yang bila QC tidak masuk, hasil tidak mungkin dapat ditransfer kepada sistem informasi laboratorium. Hal ini tentu sangat membantu untuk memastikan bahwa semua hasil yang keluar sudah dipastikan QC-nya itu sudah dilakukan dan sudah masuk. Dan juga bisa untuk memantau hasil-hasil yang tidak masuk, apa saja yang terjadi dengan memasukkan data-data daripada masalah yang terjadi kalau QC itu tidak masuk. Ini sangat membantu dalam kita melakukan troubleshooting daripada alat dan melakukan review daripada alat dan metode. Kalau dalam jangka waktu lama yang tentunya harus kita lakukan setiap tahun. Laboratorium itu merupakan suatu proses di mana kita melakukan pemantauan mutu dari tahap pre-analitik maupun sampai analitik. Dan salah satu tahap yang dilakukan untuk pemantauan mutu itu adalah di bagian masing-masing alat. Dengan adanya instrumen plaguing, lab notes, yang kita dapat dari awal pre-analitik, adanya instruksi untuk melakukan rerun, reflex, dilute, yang diinkorporasikan ke dalam suatu sistem informasi laboratorium, maka seorang analis akan lebih mudah melakukan verifikasi di masing-masing alat tersebut. Dan suatu bagian yang menurut saya saat ini merupakan bagian yang masih sangat manual dan membutuhkan waktu yang banyak adalah melakukan validasi hasil. Di mana untuk validasi hasil ini bila pasien sangat banyak akan merupakan suatu bottleneck di mana akan menghambat hasil yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum selesai di validasi. Tetapi proses validasi itu sendiri bukanlah suatu proses yang sederhana. Karena untuk memvalidasi suatu hasil seharus diperhatikan semua mutu dan titik daripada proses laboratorium mulai dari pre-analitik sampai analitik itu selesai. Dan itu semua harus diinkorporasikan dengan data yang ada dan lain-lain untuk dapat merilis atau memvalidasi suatu hasil. Dengan suatu laboratorium information system maka kita lebih mudah mendapatkan semua data di dalam suatu screen dan mendapatkan data dengan mudah. Kita bisa melihat identitas, bisa melihat usia, nilai normal, niskelamin. Dan juga bila kita sudah melakukan proses dengan baik dari pre-analitik sampai post-analitik, mungkin kita juga bisa melihat kondisi-kondisi yang sudah dimiliki oleh bagian pre-analitik maupun distribusi. Dan kita bisa dengan langsung juga bisa melihat QC-nya, masalah pada pemeriksaan tersebut, dan juga bisa melihat kalau ada nilai-nilai kritisnya. Ini kalau kita lihat ada berwarna merah, mungkin ini semua tergantung bagaimana kita mendesain suatu sistem informasi laboratorium. Maka kita bisa melihat sebenarnya ada pesan apa dari bagian-bagian lain. Partisipasi dari setiap bagian itu sangat penting. Kalau tidak semua sistem itu tidak akan ada manfaatnya. Tetapi bagaimanapun juga proses validasi itu, walaupun sudah bisa dilihat di satu monitor, itu tidak tetap saja merupakan suatu proses yang membutuhkan perhatian yang sangat fokus dari seorang validator. Dan oleh kita kena itu di berbagai sistem informasi, timbul yang namanya auto-verification, yaitu proses yang menggunakan aturan-aturan berbasis komputer untuk secara otomatik memvalidasi hasil berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh laboratorium tersebut. Jadi untuk suatu proses auto-verifikasi biasanya aturan-aturannya sangat tergantung pada laboratorium tersebut. Karena tergantung juga pada populasi daripada yang dilayani oleh laboratorium tersebut. Dengan melakukan auto-verifikasi, melakukan secara komputer, maka terdapat peningkatan daripada akan dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses validasi itu. Sehingga akan tersisa hanya sedikit hasil-hasil yang memang harus divalidasi secara manual. Proses auto-verifikasi itu sama seperti proses validasi manual menggunakan banyak sekali data-data yang masih dari pre-analitik sampai analitik sampai dengan data-data lain seperti data check, reference genes value, parameter-parameter lain yang ada diperiksa, parameter sebelumnya, critical value, borderline result, dan juga apakah suatu pemeriksaan membutuhkan review dari tenaga patologis atau membutuhkan pengulangan. Juga memasukkan performa daripada alat itu sendiri. Bagaimana linearitas daripada alat itu, bagaimana analytic range daripada alat itu. Hal ini bisa merupakan gabungan daripada hasil data-data yang diperoleh dari middleware maupun dari LAS. Dari suatu laboratorium besar di luar negeri yang melakukan auto-verification, ternyata auto-verification itu memang dapat meningkatkan produktivitas, semuanya besar, dan menyebabkan staffnya lebih fokus untuk melakukan validasi untuk tes-tes yang bermasalah. Tetapi ternyata kita bisa lihat di sini bahwa proses auto-verification itu cukup lama untuk dapat mencapai 90% yang di auto-verifikasi. Ini sekitar hampir 10 tahun. Jadi proses auto-verification itu biasanya perlahan-lahan ya, diperbaiki setiap saat, setiap saat, setiap saat. Bagaimana dengan pelaporan hasil? Dari suatu penelitian di Kanada dengan meliputi 566 orang dokter spesialis, maka didapatkan bahwa 80% menggunakan HIS, yaitu Hospital Information System, dan 93% menggunakan Laboratory Result Viewer. Dan kenapa mereka terdapat perbedaan daripada penggunaan platform tersebut? Karena dikatakan bahwa terdapat perbedaan daripada kapasitas atau informasi yang diberikan oleh sistem tersebut, di mana mereka tidak lebih bisa melihat hasil laboratorium yang mempunyai, lebih memberikan informasi. Jadi mereka sangat mengharapkan bahwa laboratorium itu bisa memberikan informasi lebih banyak dan memberikan komen. Dan selain itu, suatu penelitian pada 8 negara di Eropa yang dilakukan oleh European Federation of Laboratory Medicine mendapatkan bahwa ternyata pasien-pasien juga menghendaki suatu hasil yang mempunyai komen. Dan mereka sebagian besar menghendaki komen itu atau informasi tambahan itu didapat bersamaan dengan hasil mereka. Ini spesifik untuk hasil mereka. Bukan harus mereka cari di website. Dan mereka sangat mengharapkan hasil itu diberi komen oleh seorang spesialis di laboratorium. Dan ini tentunya merupakan suatu pelayanan yang memang harus kita berikan untuk bisa memberikan informasi laboratorium menjadi lebih baik. Tetapi dengan beban kerja laboratorium yang begitu tinggi dan respon time yang diharapkan begitu cepat, maka kita tentunya membutuhkan suatu digitalization dan automation dalam proses ini juga. Proses pemberian komen atau interpretasi pada hasil laboratorium biasanya dibagi dua, yaitu yang satu yang result spesifik terhadap hasil dan ada yang patient spesifik untuk suatu pasien. Biasanya yang patient spesifik itu lebih sulit untuk membuat karena membutuhkan suatu integrasi data dari berbagai hal. Oke, dari hasil sebelumnya, dari evident based literatur dan juga dari KIS barangkala. Karena ini merupakan lebih interpretasi yang personalize. Ini contohnya kalau komentar yang dari hasil saja, misalnya kalau hasil agatif, learn dah, kita bisa memberikan ini semua sama. Tetapi ini tentunya yang kita alami di sehari-hari di laboratorium, menulis ini pun bisa lupa. Padahal ini sangat penting agar tidak terjadi interpretasi yang salah. Lupa atau menulisannya salah, itu bisa terjadi. Sehingga membuatnya itu secara otomatisasi akan sangat membantu. Sedangkan kalau patient result comment, ini jauh lebih sulit ya, tetapi ini adalah arah daripada bagaimana pelayanan laboratorium di kemudian hari. dengan kita bisa mengintegrasikan dengan AI hasil-hasil di laboratorium. Salah satu bentuk peran daripada IVD untuk meningkatkan pelayanan di laboratorium adalah dengan melakukan otomatisasi. Ini adalah sebenarnya bentuk digitalisasi daripada IVD. Tetapi bentuk digitalisasi IVD ini sudah merambah dari pre-analytik sampai post-analytik. Tetapi tentunya hal ini tetap harus diintegrasikan dengan suatu AS atau middleware, sehingga didapatkan ketelusuran dari pre-analytik sampai post-analytik, dan kita dapat melakukan sampel tracking dan data management. sehingga didapatkan selain produktivitas yang lebih tinggi, juga kesalahan yang lebih rendah. Salah satu manfaat daripada digitalisasi adalah management daripada VU. Dengan melakukan digitalisasi dan menggunakan LAS, kita bisa mengatakan bagaimana kita akan melakukan kontrol kita. Kita bisa menghubungkan saat ini banyak sekali yang sudah mempunyai platform-platform juga yang bisa kita hubungkan agar bisa kita lebih baik memantau mutu laboratorium kita. Seperti di sini kita punya hasil daripada memantau mutu internal daripada peer group kita yang bisa kita langsung. selain itu sekarang juga vendor-vendor alat sudah banyak menggunakan remote management daripada alat-alat yang ada. Dengan begitu kita bisa dengan lebih cepat mengetahui kalau ada masalah sehingga downtime daripada alat kita jadi lebih rendah. Dan juga kita bisa mengevaluasi bagaimana performance daripada metode parameter-parameter yang kita pakai di alat tersebut. Seperti di sini kita bisa lihat parameter yang banyak pengulangannya parameter yang sering terlalu banyak dikontrol karena QC-nya sangat banyak atau parameter yang terlalu harus lebih sering harus dikalibrasi. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah kita lihat dan kita lebih mudah melakukan perbaikan dengan cepat. Selain itu juga LAS atau digitalisasi dapat dipakai untuk memonitor pelayanan dengan mengetahui dengan lebih cepat dan sudah tersedia datanya dengan suatu grafik-grafik yang mudah dibaca ya untuk mengetahui apakah ada hasil yang terlambat atau beban yang berlebih atau ada hasil kritis yang harus dilaporkan dan apakah ada proses-proses gangguan pada proses daripada laboratorium. Mohon maaf Dut buat gunas. Terima kasih. Oke. Ini mungkin kita juga bisa pakai data-data itu dengan mualah menjadi untuk melakukan risiko-minishment risiko ya di mana kita tahu kita bisa melakukan evaluasi data dengan lebih mudah dan kita bisa juga meningkatkan efisiensi karena kita tahu inefisiensi itu terjadikan proses yang tidak standar staff yang tidak terlatih tidak dapat di-tracking dan lain-lain. Proses digitalisasi dapat juga dilakukan di bagian logistik ya dimana bukan saja kita bisa melakukan pemasangan reagen tetapi juga memantau butuh daripada reagen kita. Dari COVID kita sudah belajar ya bukan hanya bagaimana kita membutuhkan lab tapi kita bisa langsung minta lab itu dengan menggunakan apps dan membuat suatu appointment mengambil darah dan kita bisa mendapatkan suatu hasil dengan segera bahkan berkonsultasi dengan dokternya tanpa harus meninggalkan rumah. Nah ini mungkin apa saja yang kita bisa pakai dengan laboratorium apps ya bayang sekali bisa pendaftaran memilih hasil sampai dengan mengiripkan hasilnya dan pembayaran. Digitalisasi juga dipakai untuk point of care tadi sudah disebutkan ya oleh pemisaran sebelumnya bagaimana bisa memantau akses training, quality control melihat error message men-transfer hasil dan bahkan interpretasi yang banyak dipakai dan sudah pakai dalam bidang mikrobiologi dan molekuler. Telepatologi juga merupakan suatu bidang yang kita bisa mulai banyak dipakai terutama pada daerah-daerah di mana tidak ada patologi klinik maupun tidak ada PME untuk memastikan kualitas yang sama dan ekspertis yang sama dan juga untuk memastikan suatu edukasi. Juga pada kedepannya mungkin kita juga melakukan suatu integrasi diagnostik dengan bidang-bidang lainnya dengan menggunakan AI dengan bidang-bidang radiologi patologi dan juga dengan HIS data itu dikumpulkan bisa mendapatkan suatu diagnosa dan treatment yang lebih baik. Jadi laboratory information system ini sekarang bukan saja cuma dari pre-analitik kepada post-analitik tetapi sudah mencakup sampai seluruhnya ya brain-to-brain loop bukan saja intra-lab tetapi juga sudah inter-platform dengan platform akutansi platform inventory dan antar-lab dan juga dengan organisasi lainnya. Seperti kita tahu tadi pemerintah sudah mencanangkan akan adanya healthcare information system Indonesian healthcare information system. Di kedepannya mungkin kita juga harus sudah melakukan jadi kita bisa melakukan pelayanan laboratorium di mana-mana. Saya rasa apa pentingnya daripada digitalisasi sudah disebutkan oleh pembicaraan sebelumnya dan tentunya satu hal yang kita juga tahu bahwa dengan digitalisasi kita juga membantu global sustainability dengan mengurangi kertas dan juga mengurangi carbon footprint. Terima kasih maaf waktunya agak molor. terima kasih dokter semoga bermanfaat. Terima kasih dokter Sian atas pemaparannya yang sangat lengkap dan komprehensif sangat menarik sekali. Kami ingin konfirmasi dok apakah langsung sekarang diskusi atau dilanjutkan dengan pembicaraan kedua dulu. Bolehlah dok diteruskan tidak apa-apa saya rasa waktunya masih bisa saya. Jadi dilanjut oleh pembicaraan kedua demikian ya dok? Ya baik dok. Terima kasih dokter Sian atas pemaparannya dan mohon pada para ibu bapak para peserta kalau ada pertanyaan untuk menuliskan di kolom chat dengan format nama institusi dan kepada pembicara siapa yang pertanyaan ditujukan. Baiklah untuk acara selanjutnya akan dibawakan oleh pembicaraan kedua oleh dokter Betia M. Bermawi spesialis patologi klinik. Beliau akan membawakan materi beliau akan membawakan materi using information technology for control management. Adapun sebelum beliau memaparkan materinya kami akan membacakan kurikulum VT beliau dokter Betia Betia M. Bermawi SPPK dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk S1-nya dari tahun 1986 hingga tahun 1992 dan kemudian program pendidikan dokter spesialis ilmu patologi klinik juga di FK Universitas Indonesia tahun 1998 hingga tahun 2004 pekerjaan beliau saat ini sebagai dokter spesialis patologi klinik di rumah sakit Sintokar Rus dari tahun 2005 hingga sekarang dan beliau juga di PBDS Sosmedica dan kemudian dokter spesialis patologi klinik di Brawijaya Human and Children Hospital dan juga tahun 2010 sampai sekarang sebagai kepala Bank Darah Rumah Sakit Sintokaralu dan juga sebagai kepala instalasi hingga sekarang dokter Beti juga sebagai wakil ketua komite medik Rumah Sakit Sintokaralu tahun 2013 sampai 2014 dan juga sebagai kepala bidang penunjang medik dan sebagai penjabat sementara Direktur Medik Rumah Sakit Sintokaralu dari tahun 2014 hingga 2015 dan juga dari tahun 2015 hingga 2018 sebagai Direktur Medik Rumah Sakit Sintokaralu untuk kesempatan dan waktunya silakan dokter Beti Mbermawi SPPK untuk memaparkan materinya jadi waktunya 20 menit kami persilahkan 25 menit maaf terima kasih kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya untuk bisa sharing pada hari ini dan terima kasih terima kasih juga kepada para guru besar Prof. Ariyati dan guru besar lainnya guru-guru saya dan juga teman sejawat bahwa kita sampai saat ini sudah diberi kesehatan sehingga bisa melalui pandemi dan bisa hari ini kalau kita lihat banyak peserta sudah pembicara juga sudah off-masker jadi sudah merasakan lebih sehat dan pelajaran dari pandemi ini rasanya sesuai dengan tema kita hari ini saya izin share screen apakah sudah bisa kelihatan jadi kita using information technology for quality control management kita lihat bahwa memahaman quality ini bisa berbeda untuk berbagai macam produk dan jasa kalau untuk komputer gadget kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana cepat dan mudah untuk penggunaannya tapi untuk tes laboratorium kita lihat bahwa yang kita inginkan adalah tes yang berkualitas adalah tes yang akurat dan terpercaya dibalik semua itu adalah suatu pekerjaan yang tidak henti-hentinya yaitu adalah quality assurance yang merupakan kunci dari hasil yang akurat yang merupakan cerminan dari keseluruhan performance laboratorium dan bagian penting dalam skema quality assurance adalah internal quality control kalau sehari-hari kita lihat bahwa dalam internal quality potret internal quality control yang ada di laboratorium sehari-hari adalah kita lihat membuat grafik di plot di kertas milimeter kemudian juga apa namanya ada dibuat menjadi tabel Excel terus kita juga menghadapi berapa banyak internal QC yang memang harus direview sesuai dengan jadwal dan kita punya waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan apakah QC ini harus diulang atau bagaimana gedakan lain selain itu kita juga perlu memperhatikan ya dok traceability dari apa namanya berdasarkan ISO 17-5-11 dan ISO 18-153 melihat bahwa potret internal QC sehari-hari ini sangat membutuhkan konsistensi dalam melakukan hal ini secara hariannya industri 4-0 yang kita lihat bahwa kemajuan yang ada sekarang sangat memudahkan kita bisa berada dimana-mana dengan adanya gadget dengan adanya sistem informasi kita bisa melakukan monitoring pemeriksaan di laboratorium bahkan pada waktu COVID kita tetap bisa melakukan apa namanya monitoring tak kalah kita harus melakukan work from home ya dan banyak sekali kemajuan di dalam laboratorium yang tadi sudah dipaparkan dimana kita harus secara SDM harus bisa siap untuk bisa menghadapi tantangan industri ini harapan-harapan kita juga bagaimana untuk pekerjaan QC ini bisa lebih mudah bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan QC dari awal persiapan bahan kontrolnya sampai dengan melakukan reviewing QC itu bisa lebih cepat sistemnya bisa load and go bantuan AI bantuan sistem karena itu kita lihat bahwa keuntungan penggunaan IT untuk managing QC adalah kita bisa menjamin kualitas paperless laboratory tadi Dr. Adi juga sudah menyampaikan bahwa masih berat kita masih paper-based bagaimana kita migrasi untuk menjadi paperless kita berupaya mengurangi potensi error dengan adanya IT kita bisa lebih mudah melakukan ketelusuran dan pemudahan pemantauan siapa yang melakukan kapan dan kenapa itu bisa terdetek dari database di sistem informasi komunikasi dan proses yang streamline ini sangat dimudahkan dengan berbagai aplikasi yang platformnya bisa berkomunikasi satu sama lain ada alat-alat dengan interface bidireksional sehingga yang terhubung juga dengan program program QC yang sekarang juga sudah ditawarkan bicara dengan program QC tentunya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan regulasi dan standar dan selalu fokus dan pernikahan mutu dan pada akhirnya kita lihat bagaimana kita bisa mencapai efisiensi budget kita lihat bahwa improvement di laboratory quality control ini sesuai dengan tema saat ini adalah brain to brain sehingga kalau kita dulu lihat QC hanya berdasarkan statistik QC tapi sekarang kita QC sudah mengkaitkan antara risk management base QC seperti diungkapkan dalam CSLI 2010 dan juga di ISO 15189 2012 kita kita tidak meninggalkan apa yang sudah di secara sejarah dari Shuhard Deming Livijeni Chart dan multi role dari Westgard itu adalah basic kita tapi pengembangan untuk patient safety itu adalah sesuatu yang menjadi tantangan saat ini IT tidak selalu pasti bekerja dengan baik tadi pada pembicara sebelumnya dokter Julie dokter Astuti juga sempat menyampaikan bisa terjadi error bisa terjadi kesalahan dalam komunikasi di masing-masing instrumen karena masih terdapat yang namanya interface communication karena itu secara QC plan kita tetap harus menyetapkan adanya mekanisme korektif dan preventif untuk jangan sampai hal ini terjadi ya di dalam ISO 15189 di klausul 411 ini lebih jelas disampaikan bahwa patient safety adalah paradigm dimana risk management begitu banyak yang harus kita perhatikan tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan identifikasi potensi kegagalan di laboratorium berdasarkan risiko dan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pencegahan mitigasi risiko yang berfokus pada risiko yang tinggi nah hal ini hal ini didapat dari komputasi kombinasi dari probabilitas dan kejadian bahaya dan harm dan membuat QC plan secara proaktif mendeteksi risiko potensi sebelum terjadinya kegagalan untuk untuk terjadi mendapatkan suatu efisien dan secure QC plan yang bertujuan untuk meningkatkan deteksi suatu kegagalan QC dan juga kita bisa menurunkan kejadian dan error dan mengurangi beratnya ancaman buat pasien kita tetap melihat lagi bahwa dalam perjalanan QC tetap ada manual steps yang digunakan dari sini kita tetap lihat bahwa masih ada mekanisme manual pelabelan tabung pemberian pembuatan pipetasi QC aliquot dan juga loading tabung sampel ke instrumen meskipun kita tahu bahwa saat ini sudah mulai ada ditawarkan untuk material bahan kontrol yang sudah siap pakai sudah terlabel terbarcode dan bisa load and go nah dari sana kita lihat bahwa pentingnya penanganan resiko resiko untuk kesalahan dan manajemen waktu itu yang bisa dilakukan dengan bantuan IT untuk data manajemen jadi tadi kita tetap untuk pencapaian hasil QC tidak lepas dari penyimpanan bahan materialnya contohnya penguapan yang bisa membuat QC elektrolit waktu itu antara tes dilakukan kalibrasi instrumen teknisi lab terlatih dan mencegah kesalahan klerikal disini peran brain to brainnya tetap masih ada nah dari total quality control dan transformasi digital dari Westgard sudah disampaikan bahwa untuk data IQC planning dan juga untuk data transfer external quality assurance kita sangat penting suatu sistem dimana didukung oleh internet support service ini juga sangat penting disiapkan oleh laboratorium sehingga apa yang sudah diharapkan bisa berjalan lancar itu bisa terlaksana nah untuk transformasi digitalisasi manajemen data oleh QC saat ini terdapat pilihan software secara mudah saat ini sudah ada third party QC yang menawarkan software pendukung untuk masing-masing apa namanya pengolahan data QC-nya kita tahu juga di dalam internal instrument di hematologi dan juga kimia analyzer juga menyediakan program internal QC bahkan sekarang juga ada independent software provider yang bisa menawarkan program untuk quality control yang cukup advance nah yang penting kita lihat bahwa bagaimana compliance-nya terhadap regulasi dalam hal ini pada ISO 15189 2012 dan CSLI lalu bagaimana software ini bisa memberikan aksesibilitas dan sekuritas pada SDM dan daya dukung internetnya dan storage-nya yang saat ini kebanyakan sudah tersedia di cloud nah hal yang penting juga di perhatikan adalah apakah software ini compatible terhadap instrumen dan operating system yang dipakai oleh rumah sakit atau laboratorium karena tentunya data ini harus berjalan dengan streamline sehingga tidak terjadi kesalahan apa aja yang diharapkan untuk suatu software management data quality control tentunya software ini harus dapat menganalisa data adanya grafik dan plot untuk melakukan interpretasi dan keputusan harian kita mau menerima QC ini berdasarkan rule yang mana lalu traceability apakah kita bisa mendapatkan siapa yang melakukan QC ini kapan QC mana apa yang dilakukan analit mana yang terpengaruh dan kapan jadi informasi what who dan when bisa dilacak customize jadi kita bisa menetapkan rentang dan rules berapa berapa analit yang akan kita masukkan dalam QC ini kemudian berapa SD nya berapa rules mana yang mau dipakai apakah kita mau pakai Westgard apakah kita mau pakai Six Sigma dan yang menarik disini adalah dashboard yang mudah digunakan bagaimana kemudahan software ini dipakai dan bagaimana software ini bisa diakses dan mempunyai support customer service yang baik dalam fitur yang kita harapkan adalah selain tadi disampaikan adalah bisa juga melakukan analisis untuk Syscore jadi untuk persiapan data management software ini selain dari materinya tidak kalah penting adalah kita perlu melatih SDM di belakangnya kenapa karena kita dari awal perlu untuk melakukan setup kita melakukan pilihan kriteria statistik jumlah pengukuran kontrol dan kemudian kita lakukan seperti ini kita masukkan data lotnya saat ini ada dua rekomendasinya setiap Fama ini kita bisa masukkan 20 data point dari 20 run yang berbeda untuk menetapkan di SD tapi di CSLA yang 2016 sudah bisa menyatakan bahwa cukup dengan 10 hasil fusi dari 10 hari yang berbeda kemudian kita juga perlu men-setup testnya masing-masing software mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam cara menetapkan testnya ada yang bisa secara manual ada yang bisa gelondongan sesuai dengan instrumennya ada yang bisa menggunakan yang istilahnya menambahkan connectivity solution lalu kita juga perlu melakukan setup untuk penggunanya bagaimana passwordnya lalu kewenangan untuk pemakaian user access controlnya jangan lupa kalau misalnya kita mempunyai software tentunya kita ingin software yang termutahir biasanya ini merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih kita tahu juga ada tawaran dari fitur dari salah satu vendor adalah menggunakan mask guard advisor ini yang apa namanya mungkin suatu kelebihan dari salah satu apa namanya advisor ini yang ditawarkan meskipun secara umumnya kita harus kembali lagi bahwa sebenarnya rules ini adalah sesuatu basic yang bisa kita cek sendiri dari westguard website sendiri sudah menawarkan bagaimana bisa secara apa namanya free dipakai ya untuk melakukan suatu QC dan plot untuk control chart yang dibutuhkan nah saat ini sudah ada pula pilihan software dengan statistical QC dan risk management ya jadi kita lihat bahwa yang penting itu bagaimana kita menetapkan risikonya ya kita tahu bahwa memang kalau secara desain bagus statistik QC kita terus menghitung berapa QC dilakukan memilih rule-nya berapa frekuensinya ini yang ditambahkan untuk bisa lebih melihat sekuens untuk menilai apakah ada situasi dari kegagalan QC yang bisa menjadikan bahaya bagi pasien ya jadi kita menilai apa namanya plan daripada QC ini berdasarkan perhitungan untuk meantime between failure kegagalan jumlah pasien diantara kegagalan lalu kondisi daripada QC yang out of control yang dapat menyebabkan hasil pasien yang unreliable ya yang menyebabkan hazard mohon maaf dok waktu lagi 5 menit baik terima kasih dokter nah dari komputasi ini pada akhirnya kita dapat menghitung berapa jumlah probabilitas pasien harm yang mendapatkan hasil unreliable mengapa kita perlu menghitung ini adalah kita lihat bahwa dengan kita menghitung risiko ya sebanyak mungkin ya kita melihat berapa error rate kategoris dari laboratorium kita apakah kita masuk dalam kategori yang low moderate atau yang high jika kita termasuk sampai yang moderate atau high tentunya kita perlu melakukan mitigasi ya nah salah satu hal lain yang bisa dari risk management computation tadi yang didapatkan dari software kita dapat menghitung risk management index contohnya disini penggunaan QC untuk proponin yang tadinya dilakukan dengan strategi seperti dilakukan dua kali per hari dengan rule satu sampai tiga S ya kemudian setelah dilakukan RMI bisa dikurangi menjadi hanya satu kali sehari dengan rule yang berbeda seperti itu nah jadi disini kita lihat bahwa tadi bahwa peran IT dalam mereduksi risiko pasien adalah software juga bisa mempunyai kemampuan untuk menunda hasil bila terjadi kegagalan QC dan mempunyai traceability untuk bagaimana analisis QC valid yang termutahir jadi kita lihat tadi bahwa bagaimana konsolidasi data ini dilakukan berdasarkan instrumen parameter jumlah tes ini yang dilakukan oleh evaluasi review dan action oleh SDM laboratorium jadi disinilah peran QC manager dimana pemahaman bahwa quality always come first in the laboratory setting then efficiency dan bagaimana kita melakukan right the first time dan kita menunggukan motivasi tim untuk belajar dan berkembang jadi tidak lagi ada kata gap tech kita perlu meningkatkan kapasitas digital SDM laboratorium untuk melek data dengan melakukan seleksi SDM pelatihan dan pemberian kepercayaan dan tanggung jawab jadi sebagai take home message kita lihat bahwa sudah tersedia pilihan integrated IT untuk QC data management yang berkaitan dengan patient safety kita lihat bahwa managing QC istilahnya time span tapi dengan IT yang tepat akan mempersikat waktu dan interpretasi QC fokus QC kini tidak hanya instrumen belaka tapi untuk penggunaan hasil akhir tes untuk patient safety dan tidak semua tes sama untuk strategi QC yang dapat berbeda untuk tes tertentu kita perlu melakukan review dalam penggunaan IT dalam data management untuk tes instrumen metodologi dan aturan baru untuk menetapkan rencana QC dan konsistensi implementasi dan brain to brain antara DSPK dan SDM laboratorium untuk melakukan update talenta digital health informatics membaca data untuk menguasai perkembangan transformasi digital laboratorium demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter bet ya atas pemaparannya yang sangat lengkap dan juga komprehensif sehingga banyak informasi yang kita dapatkan untuk acara selanjutnya karena waktu tersisa lagi 10 menit mungkin pada diskusi panel diskusi ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari dokter Marjoni MH SPPK konsultan ini ditujukan mungkin bisa ke dokter Sian atau ke dokter Betia apakah LIS ini memerlukan maintenance update program atau bagaimana mungkin silakan mungkin dari dokter Sian atau dokter Betia Sanjal baik terima kasih dokter Uda Ayu menurut saya suatu LIS itu memang selalu harus mempunyai update karena kita seperti juga semua program atau semua organisasi pasti akan berkembang seperti dikatakan oleh dokter Astuti sebelumnya bahwa kita akan mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks yang lebih high-end tetapi kita harus sudah mempersiapkan dari awal high-end nya itu sehingga pada waktu kita mempengadakan perubahan jangan sampai nanti ternyata LIS tidak mampu sehingga berfikirnya sudah harus ke depan tapi penerapannya mungkin bisa bertahap apakah harus dipelihara ya dan terutama kalau menurut saya baik softwarenya hardwarenya dan juga dari data-data yang barangkali banyak sekali data-data kalau kita tidak memakai dengan benar banyak sekali data-data sampah yang mungkin harus kita perhatikan di situ kalau menurut saya seperti itu dok pemeliharaannya meliputi banyak hal terima kasih dokter siang apa ada tambahan dari dokter bet ya silahkan dok iya terima kasih dokter sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh dokter siang LIS itu berkembang seiring juga bagaimana kita pengembangan laboratorium kita instrumen yang bertambah parameter yang bertambah dan juga aturan seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap misalnya aturan konsensus nah ini kita perlu pemutahiran data adanya-adanya kita minta apa namanya dari LIS itu harus ada update terus terang kayak apa namanya software yang saya gunakan di rumah sakit Carolus ini sudah pengembangan menjadi versi yang sejak kita pakai dalam tahun 2012 sampai saat ini ini sudah empat kali ada perubahan software besar yang dilakukan seperti itu dok jadi tetap harus ada maintenance dan update terima kasih dokter Betia atas penjelasannya ini masih ada waktu tersisa ada satu pertanyaan lagi dari dokter dokter Wahyu siswan dari SPPK MSP Med jadi pertanyaannya adalah bertanya kepada narasumber ya mungkin bisa dokter Sian atau dokter Betia jadi pada senter dengan sumber daya terbatas semisal puskesmas dimana ada keterbatasan pada pengadaan bahan kontrol dan sistem QC yang masih manual apakah bisa QC dilakukan dengan satu bahan kontrol atau satu level dok itu pertanyaannya kemudian apakah dimungkinkan QC tidak dilakukan setiap hari karena keterbatasan bahan kontrol nah kalau seandainya bisa berapa hari sekali dan apakah ada syarat khusus untuk melakukan itu adakah masukan dari narasumber untuk pelaksanaan PMI di tingkat puskesmas terima kasih silakan dokter Sian atau dokter Betia mungkin dokter Betia mungkin mengenai kontrol silakan dokter Betia terima kasih kalau kita settingnya kepada puskesmas kembali lagi kita melihat lagi sebenarnya ini alat apa yang digunakan mungkin untuk tidak memberatkan bisa mengacu kepada panduan dari WHO untuk urban jadi disana salah satunya disampaikan adalah minimal dilihat dulu berapa frekuensi dan jumlah pasien karena kita melakukan quality control tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hasil ini benar untuk patient safety ini akan dinilai dihitung dari jumlah apa namanya disana ada panduannya dari WHO DCRO untuk penghitungan minimal yang QC yang harus dilakukan untuk daerah-daerah yang terbatas begitu sih dok jadi instrumennya apa jumlah pasiennya apa itu bisa dihitung disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan untuk perhitungan mungkin belum bisa pakai software kita balik lagi kayak zaman kita PPDES mungkin kita pakai plot kita pakai Excel seperti itu dok mungkin ada tambahan dari dokter Sian silahkan dokter Sian saya setuju dengan dokter Metya memang kalau untuk kita menentukan kita mungkin teori mudah ya menentukan harus dua level dan lain-lain tetapi tetap saja di puskesmas itu harus bisa mevaluasi bahwa QC yang dilakukan itu alat yang dilakukan itu stabil atau tidak kalau kita mau mengurangi jumlah QC dengan melakukan QC kita setiap hari mungkin setelah itu kita bisa lihat apakah alatnya cukup stabil atau tidak untuk dilakukan QC tidak setiap hari dan tentunya mungkin juga harus dilakukan evaluasi dengan nilai-nilai yang lain misalnya kalau dengan hematologi kita menggunakan average of norm melihat MCV-MCH-nya menggunakan pasien specimen pasien untuk dalam batas kestabilitasnya untuk dilakukan pada waktu berikutnya misalnya kan masih stabil 24 jam untuk hemoglobin bisa kita pakai untuk hari berikutnya dengan kita menetapkan tentunya kriteria masuk atau tidak masuknya berdasarkan apa mungkin itu harus dibantu dengan cara-cara yang lain dengan melihat hasil pasien dan lain-lain terima kasih Dr. Sian mungkin masih belum yang kira untuk QC di puskesmas karena tergantung alatnya kemudian metode masih banyak manual dan mungkin seperti itu mungkin ada waktu sisa masih 2 menit sepertinya di kolom chat masih belum ada sambil menunggu mungkin dari saya ada pertanyaan mungkin untuk Dr. Sian Dr. Sian tadi dikatakan untuk LIS kita kan sekarang memang harus mengeluarkan hasil critical value atau nilai kritis jadi sehingga kita mungkin harus bisa men-setting bahwa sekian banyak pemeriksaan sehingga itu kan harus ada waktunya untuk mengeluarkan hasil critical value jadi itu menurut Dr. Sian bagaimana karena kan pasien sampel banyak dan kemudian kita harus mengeluarkan hasil critical value itu apakah sistem IT mungkin karena banyak dari vendor sistem IT yang berbeda-beda jadi itu apakah itu akan dikeluarkan atau dengan ada tanda-tanda icon pada monitor untuk mengeluarkan hasil critical value karena itu sangat penting karena sebelum 30 menit harus sudah hasil sudah terlaporkan terima kasih dokter Sian terima kasih dokter Ida emang itu menjadi masalah kita semua tetapi dengan kalau secara manual menurut saya itu agak sulit tetapi dengan secara digitalisasi secara LAS maka data daripada hasil-hasil yang sudah melampaui daripada nilai kritis itu atau di bawah nilai terlalu terlalu rendah atau terlalu tinggi melewati nilai kritis maka itu bisa dengan cepat disortir dan diperlihatkan bahwa ini ada nilai kritis yang harus segera dilaporkan dan dengan sendirinya juga bisa dicatat setelah dilaporkan dicatat di dalam sistem informasi itu sendiri kapan dilaporkannya kepada siapa dan apa apa yang dilaporkan oleh siapa sehingga nanti kita pada waktu di melakukan evaluasi karena secara akreditasi kita harus lakukan evaluasikan ya berapa banyak yang dilaporkan apakah pelaporannya lengkap itu semua dengan mudah dapat ditarik dari LASnya baik dok penjelasannya terima kasih itu sangat penting sekali untuk pengeluaran hasil nilai kritis baik karena keterbatasan waktu ini waktu sudah habis dok jadi mohon mungkin kepada pemateri akan menjawab di kolom chat secara direct kalau ada masih pertanyaan dari Bapak Ibu para peserta terima kasih saya ucapkan kepada dokter Chan Sian Hua SPPK dan dokter Betia M. Bermawi SPPK sebagai sedikit kesimpulan dari yang kami catat di sini jadi memang pelayanan yang lebih cepat dan terstandarisasi itu peran partisipasi dari laboratorium sangat diperlukan jadi tentunya dengan secara digital manajemen jadi bagaimana LAS yang ada di tempat laboratorium yang bisa connect dengan alat dan juga dengan HIS atau hospital information system kemudian dari dokter Betia kami ambil kesimpulan jadi tantangan kualiti kualiti di industri 4.0 tadi jadi dapat dilihat dari SDM kemudian harapan-harapan dari untuk pekerjaan QC yang dari awal bisa ditentukan dengan bantuan sistem dan juga keuntungan dari penggunaan IT untuk manajemen digital ini jadi kualitasnya akan terjaga kemudian juga pasien tertelusiri dan terkendali dan adanya komunikasi yang bisa secara jelas demikian kepada para pembicaraan dua pembicara dokter Chan Sian Hua SPPK dan dokter Betia M. Bermawi SPPK kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik sangat jelas dan komprehensif dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta sudah mengikuti acara ini dan kalau ada pertanyaan lagi kami mohon dari pemateri untuk menjawab di kolom chat dengan direct message terima kasih juga kepada dokter atas waktu yang diberikan pada sesi dua ini kami akhiri dan kami ucapkan banyak terima kasih terima kasih banyak dokter Ida Ayu terima kasih semuanya terima kasih banyak kepada dokter Ida Ayu yang sudah memandu jalannya sesi kedua ini dengan baik terima kasih juga para moderator dan para pembicara dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu tetap dibuka kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto untuk sesi kedua webinar ini saya akan memberikan aba-aba satu dua tiga oke terima kasih banyak untuk moderator dan juga untuk kedua pembicaraan